90% isi dari permohonan itu adalah tentang Bansos dan itu bisa dijawab dengan satu kelima Bansos itu adalah sesuai dengan peraturan dan NKT yang pujaya kewetan dan menilai Bansos jadi permohonan dari 01 ini sebenarnya cukup dijawab oleh satu peranggraf satu peranggraf ini karena yang lain menyebabkan goceh-goceh goceh-goceh, goceh-goceh, goceh-goceh hanya satu, Bansos itu adalah sah sesuai dengan uang-uang karena kalau tidak sah, goceh-goceh itu 90% semua orang itu memakai alasan Bansos jawabannya hanya satu Bansos adalah sah dan karena jawabannya kamu narkis, kalau mau nanya, goceh-goceh, goceh-goceh dan cengeng jadi juga nasi, itu sesuatu yang harus diperlukan begitu juga patut ditugas itu juga kita sebagainya disampaikan tadi sesuatu yang memang harus dibuktikan bukti-buktinya itu balik kita tanya ini kan belum masuk ke buktian ini kan proses untuk penyampaian pengohonan jadi agak kecepatan loh mungkin enggak tahu jambal sidang tapi balik tidak ini kami tunjukkan semua komponen yang kita sampaikan ada bukti saya lebih baik saya penjara demi untuk kemasrahatan rakyat daripada saya melihat para pengkhianat-pengkhianat pemimpin-pemimpin yang tidak demokratis seperti ini yang kita lihat hari ini yang jelas-jelas sudah ada adu domba antara pihak-pihak yang di sana juga termasuk pengkhianat demokrasi betul disuruh didik sekolah oleh orang-orang tuanya bukan menegakkan demokrasi tetapi kembali sebagai pengkhianat demokrasi KPU telah mengeluarkan pengumuman resmi yang hasilnya dalam versi KPU telah kita dengar bersama atas dasar itu izinkan kami menyampaikan pernyataan untuk mendakapi proses pemilu yang sejak awal hingga saat ini sejak awal kita semua telah melihat dan menemukan begitu banyak ketidaknormalan kekurangan dan pembiaran terhadap proses yang tidak wajar kami memutuskan meminta tim hukum timnas amin untuk maju ke mahkamah konstitusi terlalu banyak temuan-temuan tentang proses demokrasi yang tidak berintegritas ini yang telah dikumpulkan oleh tim hukum timnas amin dan kita semua akan terus menjaga etika demokrasi demokrasi kepemimpinan yang lahir dari proses yang ternodai dengan penyimpangan dengan kecurangan akan menghasilkan rejim yang outputnya nanti keluarannya nanti adalah kebijakan-kebijakan yang penuh dengan ketidakadilan kita ingin mengembalikan demokrasi kita menjadi demokrasi yang penuh dengan kewarasan demokrasi yang mengedepankan adab bahkan ada yang ketuanya sudah melanggar kode etik berkali-kali sudah diberikan sanksi berkali-kali tapi tetap saja dibiarkan menjalankan perannya kemungkinan untuk bisa mendapatkan keadilan itu kemungkinannya amat kecil kami berharap pertolongan Allah SWT pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa semoga Allah bukakan Allah teguhkan hati para hakim konstitusi itu mari kita terus jalankan perjuangan ini dengan menjunjung tinggi etika kita dukung langkah tim hukum semoga Allah SWT meridui perjuangan kita namanya siapa mas? namanya Muslim Muslim mas ingin tahu kenapa turun aksi sini sementara maaf ya kondisi mas kan ada kurang ini dengan contoh saya mau presiden itu kalau mau menang jujur jangan curang gak takut mas? kalau ada apa-apa gak takut? gak takut, saya takut kepada Allah gak takut saya bersama saya gak percaya saya rakyat Sumatera Utara gak percaya Prabowo menang yang percaya Prabowo menang mendingan pindah agama aja oke ada satu kata terakhir mas? yang percaya Prabowo menang pindah agama agamaku Islam jangan gak percaya itu hal ya saya ngomong terus terangnya disini ya itu kalau nanti PKB katanya akan tetap berani mendukung hak angket itu Muhyamin Iskandar pasti akan menjadi tersangka dan siapa yang akan menjadi pengganti Muhyamin yang tadi isunya Menteri Agama tapi sekarang isunya katanya Gus Ipul gitu kan Pak Ahok tidak akan pernah bersatu dengan Pak Anies sekarang dia bilang Pak Anies tidak negarawan mohon maaf nih saya juga tak setuju terhadap statement Pak Anies yang bilang peribumi dan segala macam saya sangat tidak setuju saya mengutuk dulu kata-kata itu Pak Anies itu kacang rupa kulit jadi gubernur kan yang mendukung Prabowo tapi nyatanya menjelek-jelekkan Prabowo supaya Prabowo tidak dipilih oleh masyarakat Indonesia sifatnya memang jahat kalau bisa di dalam sini pengadilan Jakarta Pusat silahkan datang Jokowi saya mau ketemu sama Anda saya tidak takut ke Anda ini presiden bukan presiden tukang sapu kok cukup warga Jakarta yang tahu waktu jadi gubernur DKI ini yang warga Jakarta coba deh bersuara di sini gimana sih Jakarta semenjak kepemimpinan Pak Anies coba kalian nilai dari 1 sampai 10 komen di bawah jujur gue kepo banget nih biar warga Jakarta sendiri yang nilai Pak Jolet jadi gubernur DKI itu misu untuk mengalihkan perhatian bagi persoalan DKI tidak ada cerita Ahok dengan Anies ketika saya kalah saya langsung kasih Anies penghargaan ucapan segala macam tapi yang tidak bisa saya terima ketika Anda menang Anda pidato memecah belah bangsa bahwa Jakarta sudah kembali ke pangkuan pribumi yang dijajah selama ini itu teksnya dimana-mana itu sangat memecah belah bangsa saya ini asli Indonesia sesuai undang-undang loh apakah saya namanya Ahok itu yang tidak betul seorang Anies bagi saya Anies sangat tidak negarawan Anda sudah menang yes okay gitu loh saya juga tidak bawa ke MA gak bawa ke MK waduh Anda ulang tahun DKI saya juga dateng tapi kenapa Anda mesti pidato seperti itu mana yang lebih bertakwa Pak Anies Pak Ganjar atau Pak Prabowo pada Tuhan ini kan tidak bisa kita mengukur kayak kita berdua saja sekarang kita gak tahu nih mana yang lebih dekat dengan Tuhan gitu kan apalagi nanti kalau kita bicara mana yang masuk surga dan kita gak tahu nah yang bisa diukur itu sebetulnya adalah kesalahan sosial maksudnya apa dampak yang sudah dia berikan untuk masyarakat gitu kan makanya sering ada pertanyaan misalnya kalau dari teman-teman pendukung Anies gitu kan apa sih prestasinya Pak Prabowo ya saya sampaikan ya Pak Anies itu prestasinya Pak Prabowo gitu loh jadi Pak Prabowo itu orang yang pemaaf dia mudah memaafkan orang Pak Prabowo itu orang yang juga berani meminta maaf jadi setiap akan diperiksa itu ada hambatan politis sisi polis dan lain-lain karena selalu dituding selalu dituding ingin menjegal Anies karena formula itu itu sikososial sehingga KPK itu setiap nyebut mau menyelidiki gitu orang mau demo KPKnya mau dibakar kalau ini untuk dijekal gitu sehingga iya gamang apakah kasus korupsinya ada indikasinya kuat laporan BPK laporan BPK itu menyimpulkan formula itu tidak boleh dibiayai oleh APBN maupun APBD form itu ya form karena menurut undang-undang yang boleh dibiayai oleh APBN APBN itu olahraga tertentu yang disukai rakyat secara masif nah lalu disebut yang masif itu apa sepak bola voli bulu tang sirkuit itu tidak ada nah lalu BPK minta ini supaya didalami ada indikasi itu dan setiap ini mau didalami ribut katanya mau menjegal Anies sehingga sekarang ya ya kalau pertimbangan politisnya begitu saya bilang silahkan aja KPK tapi kalau Anda tanya ke saya bukan bahkan saya KPK bukan bahkan kalau Anda tanya ke saya tidak pedulikan itu tergagat ngomongin koalisi perubahan koalisinya Abah Anies emang tidak pernah ada abisnya koalisi perubahan ini solid banget tapi bukan solid dukung Abah Anies ya tapi solid untuk merubah bulan Februari aja belum selesai tapi Nasdem sama PKB bau-baunya mau ninggalin Abah Anies kemarin Pak Surya Palok ketemu Pak Jokowi di istana terus PKB santer banget kabarnya bakal gabung koalisi pemerintah ini mah karma is real guys pas debat kemarin Abah Anies nuduh Pak Prabowo gak kuat jadi oposisi eh ini partai koalisinya belum apa-apa udah mau nyebrang aja ke kubu yang menang untuk Abah Profesor Anies Rashid Baswedan sebelum nasehatin Pak Prabowo tolong nasehatin partai koalisi Abah Anies dulu ya udah itu aja aduh aduh mohon maaf hello bubu 02 saya sebutin aja deh si Gibran dan Pak Wowo makan gratisnya makan yang apa dulu dong minum susu susu basi makan gratis makanan apa dulu aduh deh aduh ya Allah zaman gini kok makan gratis hai jangan mau dibodoh-bodohin dengan bocah kencur bocah kencur yang gak ngerti apa-apa sekolah aja mohon maaf tanda kutip mau memimpin negeri terbesar ini hai rakyat sadar kalian jangan cuma dimimpin makan gratis hello sadar kalian cerdas 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 no 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 gak setuju tidak setuju makan gratis gak setuju makan gratis kami masih sanggup namanya kami makan kami hidup kalau kalian setuju makan gratis karena hidup kalian berarti tergantung oleh kubu posong dua berarti kalian bodoh bodoh mantap oke bu oke jangan ibunya semangat banget nih guys bu kalau bilang apa katiluhum lawan mereka betul kita harus revolusi Allah yang bilang Allah yang akan merazap mereka tapi kita harus turun yang banyak turun dua juta orang semua nanti tanggal berapa kita ramai-ramai turun ini perintah Allah karena mereka sudah jalim mereka sudah jahat maka Allah perintah kotiluhum Allah akan hancurkan mereka tapi lewat tangan kita tangan kita turun ke bawah kita ikut sama-sama ya Rab aku hadir hadir seluruhnya umat Islam umat-umat yang beriman harus hadir nanti tak kalah ada kita akan mengadakan turun ke jalan jangan cuma 100 ribu 2 juta orang harus turun seluruh Indonesia serukan untuk mereka datang bahwa ini perintah Allah dan kita laksanakan seharusnya pemilu diulang sampai Anies menang rakyat sudah cerdas sudah pintar tidak mau dibodohi lagi orang-orang pecutang-pecutang pengkhianat-pengkhianat bangsa yang merongong rakyat Indonesia yang menghancurkan kedaulatan Indonesia kami merasa dicurangi saya tetap melawan saya akan turunkan pasukan-pasukan bahkan hati-hatian Indonesia saya serukan semuanya harus turun di jalan kampung KPU kampung KPU KPU takdir takdir Bismillahirrahmanirrahim 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 yang tersangka setelah pilpres ini namanya Anies Bermuhaim dan Muhaimin Mas Anies pernah terkait dengan dengan kasus Formula I kemudian Mas Ganjar terkait dengan IKTP kemudian siapa Pak Agus Muhaimin terkait dengan kasus yang lain dan mereka pernah dipanggil KPK nah kemudian dia jelaskan karena ada proses kasus itu bisa jadi pasca pilpres ada yang jadi tersangka itu pendapat seorang Fahri Amja kalau ada proses yang kemarin misalnya tertahan karena kan berdasarkan kebijakan penegak hukum terhadap para calon termasuk para caleg itu dihentikan ya orang yang sudah diperiksa ya dihentikan ketika dapat status sebagai apa namanya caleg atau capres atau cawapres Anies Baswedan ya Anies ya denger nih sebaiknya kau itu jangan terlalu banyak ngomong jangan terlalu banyak menyindir-nyindir orang jangan terlalu selalu melihat kesalahan-kesalahan orang seolah kau yang udah paling benar kau semakin kau banyak ngomong omongan kau itu blunder kau sendiri gak ngerti apa yang kau omongin sekarang A besok lubah B sebaiknya kau tunjukkan kinerja kau prestasi kau aja apa walaupun kau udah jadi gubernur gagal di TKI menurut jangan kau bikin juga gagal Indonesia ini manusia yang terlalu banyak ngomong seperti kau itu adalah ciri-ciri manusia munafik manusia munafik sangat dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala apabila berjanji dia ingkar dan berkata dia dusta orang yang banyak bicara biasanya tidak bisa bekerja paham itu ya Anies Baswedan ketika ada pelanggaran etika dan Bapak tetap jalan terus dengan cawapres yang melanggar etika artinya ada kompromi atas standar etika standar etika ini fakta ini fakta dan kemudian dalam pidato Bapak mengolok-olok tentang penting etika saya tidak tega untuk mengulanginya pertanyaannya apa penjelasan Pak Prabowo soal itu sebuah saya menilai maaf ya karena Anda desak saya saya terus saja saya menilai Anda tidak pantas bicara soal etik itu saja saya merasa bahwa Anda itu posturing Anda itu menyesatkan itu saja saya boleh berpendapatkan saya menilai Anda tidak berhak bicara soal etik karena Anda memberi contoh yang tidak baik soal etik terima kasih fenomena ordal ini menyebalkan di seluruh Indonesia kita menghadapi fenomena ordal ada ordal dimana-mana yang membuat meritokratik tidak berjalan yang membuat etika luntur dan ketika ketika fenomena ordal itu bukan hanya di masyarakat tapi di proses yang paling puncak terjadi ordal maka rakyat kebanyakan dan ini saya rasakan beberapa waktu yang lalu beberapa orang guru berjumpa dengan saya dan mereka mengatakan Pak di tempat kami pengangkatan guru-guru itu mendasarkan ordal kalau tidak ada ordal tidak bisa jadi guru tidak bisa diangkat lalu apa jawabannya atasan saya bilang orang yang di Jakarta pakai ordal kenapa kita di bawah tidak boleh pakai ordal eh kalau berbicara ordal lupa waktu jadi gubernur TGUPP lupa dia ordalnya dia itu tim sukses dia itu sepuluh di sana jadi Anies itu banyak yang dia omongi padahal dia melakukan hal yang dia mas Anies mas Anies mas Anies mas Anies masa sih angin kok sampai gak punya KTP loh ya angin keluar angin masuk angin keluar masuk angin angin dodok angin puting beliung angin-anginan itu kok semua bisanya gak punya KTP itu loh ya angin dari Jakarta ke Lampung ke Sumatera ke Jawa itu ya kok bisanya liar begitu sama seperti air hujan ya air hujan itu yang banjir itu bukan banjir ya itu air parkir ya air yang parkir mas Anies mas Anies mau punya pemimpin yang seperti itu ya mau punya pemimpin yang seperti itu dikiranya rakyat ini bodoh semua kali ya air hujan jatuh ke bumi gak boleh masuk gorong-gorong yang banjir itu bukan banjir itu parkir mas Anies mas Anies mas Anies pernah jadi gubernur 5 tahun di DKI DKI menerima indeks polusi tertinggi di dunia bagaimana dengan anggaran 80T Pak Anies sebagai gubernur tidak dapat berbuat sesuatu yang berarti untuk mengurangi polusi terima kasih polusi udara tak punya KTP angin tak ada KTP angin itu bergerak dari sana sini ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik tenaga uap mengalir ke Jakarta maka Jakarta punya indikator karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara ya susah kalau kita menyalahkan angin dari mana kalau kita dengan gampang menyalahkan angin hujan dan sebagainya ya mungkin tidak perlu ada pemerintahan kalau begitu ya mas Anies mas Anies saya berpendapat mas Anies ini agak berlebihan mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa saya yang mengusung Bapak kalau demokrasi kita tidak berjalan tidak mungkin anda jadi gubernur kalau Jokowi diktator anda tidak mungkin jadi gubernur saya waktu itu oposisi mas Anies anda ke rumah saya kita oposisi anda terpilih apa yang bisa diharapkan dari Anies gak ada Jakarta Amburadul mimpin Jakarta Jamburadul apa lagi mimpin Indonesia Anies itu perbual kemana apa kena perbual itu pembohong pembohong itu anies itu saya sudah dengar itu gak layak jadi pemimpin apalagi jadi presiden di Jakarta aja kamu tengok itu Amburadul di Jakarta tingkat kemiskinan tinggi pembangunan apa yang bisa dibangun di Jakarta satu puskes pas pun pembangunnya gak ada mesjid aja gak ada dibangun sama ibadah dimana-mana kelebihan bayar apa yang bisa dibangun Anies satu aja gak ada satu saja tunjukkan apa yang bikin Anies dibangun di Jakarta Ganjar belum kampanye saja tetap di atas apalagi sudah kampanye Anies yang sudah keliling Indonesia yang nekjid pribadi keliling jangankan naik makin nyungsut ke bawah masak sudah tahu siapa Anies Anies siapa belakangnya poligarki satu HDI FPI masak Indonesia bukan cari orang nyaman Indonesia cari nyaman Anies ini keliling-keliling Indonesia mau ngapain sih bingung saya melihat menawarkan perubahan tapi tanpa konsep dan gagasan apa yang mau dirubah dan perubahannya seperti apa apakah akan merubah negara Pancasila menjadi negara kilafah juga gak jelas jadi perubahan apa yang mau ketawarkan Nies jadi jangan berharap dapat lotrela Nies tiba-tiba jadi presiden Indonesia enggak Indonesia ini terlalu luas terlalu besar jangan bermimpi lah bicara kesana-kesini keliling Indonesia seolah-olah paham dan mengerti masalah negara kalau menjadi gubernur raja lima tahun kamu gak ngerti masalah Jakarta apa yang kamu lakukan dengan Jakarta enggak ada Nies enggak ada masalah Jakarta segitu banyak tak satu pun yang selesai yang ada malah kerusakan bertambah Nies kalau enggak jadi presiden enggak mengadakan perubahan perubahan apa enggak buat enggak balik Indonesia ini telontang jadi telangku yang sudah maju dipandang mata dunia enggak kamu manokan lagi makanya kalau enggak bicara pidato enggak merubah Indonesia sebutkan apa yang enggak dirubah jangan kata rubah ada tapi yang enggak dirubah tak ada serupa dengan rekam jejak lihat rekam jejak apa rekam jejak kalau di Jakarta apa yang di Jakarta bukan enggak rekam jejak rekam pidato saja menurutkan jejak saja enggak yang menurutkan bodoh bodoh saja orang tidak cukup bodoh bodoh anggap orang Indonesia bodoh semua yang pintar orang Yaman 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 bersyukur atas itu semua saya coba bayangkan kalau seandainya waktu itu kita menang waktu itu kita menang hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja coba kalau kita bayangkan kalau kemarin saya masih jadi gubernur ini saya sudah turun tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan ini lebih lebih berbahaya tahun 2024 langsung ketahuan karakternya langsung ketahuan saya juga ada kutipan di kamar saya tulisannya Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal jangan sampai bapak politik identitas justru menang dengan cara menipu umat Kristen jadi kalau sekarang umat Kristen mendukung Anis mereka akan membayar mahal kerelaannya untuk menukar iman hanya untuk kepentingan sesat kita tahu Anis lahir dari politik identitas yang dia dulu mulai beli kafir semuanya kepada yang non muslim saya mintalah kepada muslim yang waras dan kepada kelompok minoritas janganlah Anda memilih pemimpin yang berkarakter seperti Anis elektabilitasnya Anis merosot ya seiring mulai terkuahnya kontroversi dari kepemimpinan Anis di Jakarta Gen Z juga tahu kalau Anis adalah sosok yang didukung kelompok intoleran yang membuat Pilgub DKI 2017 menjadi sangat kotor politik identitas yang mengarah ke perpecahan seperti yang dikuat-kuatkan pendukungnya Anis yaitu Kadun Bin Kampret kafir lah laknat lah BKI lah ya cuman itu doang kemampuannya itulah pendukung Anis jangan pernah takut melawan kadun yang cuma pengen Indonesia Hancur Ciden kita ini memecah belah umat kalau punya jejak pernah memecah belah umat jangan dipilih kita lihat apakah pemimpin kita calon pemimpin kita ini pernah menggunakan agama sebagai alat untuk memenangkan kepentingannya atau tidak kalau agama diperalat untuk merebut kekuasaan jangan dipilih sekali lagi kalau ada calon pemimpin yang punya rekam jejak memperalat agama untuk kepentingan politiknya jangan dipilih Bapak politik identitas Indonesia Anis Baswedan Bapak intoleransi Indonesia Anis Baswedan jangan lupakan jangan terlena jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya air itu turun dari langit turunnya ke atap rumah langsung sumur bor bukan ke sungai dan ke laut saya ingatkan jangan ada lagi politik identitas jangan ada lagi politisasi agama penjajahan di depan mata itu di Jakarta kita semua peribumi ditindas ini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri saya bilang mis NT gak bisa jadi presiden kenapa? karena presiden adalah orang Indonesia asli saya bilang saya Anis ibunya harap bapaknya harap cakeknya harap mas Anis nikah dengan keturunan Arab menantu mas Anis anak mas Anis nikahnya dengan Arab lagi jadi mas Anis kalau merepresentasikan Indonesia agak kurang keindonesianya mungkin 3% Indonesia aja yang bisa direpresentasikan oleh mas Anis PKI yang kita harapkan Anis Baswedan yang begitu jelas Islamnya 4 tahun 8 bulan jadi gubernur mana peraturan bergub saja yang melalami rasa mana perda Islam apalagi yang akhirnya tidak berani juga menegakkan untuk banjir tetap banjir macet tetap macet kriminalitas Jakarta Anda tahu 2 bulan sekali terjadi pencuri sekarang orang sudah kekurian dia mau dicapres dengan bagaimana umat terjebak lagi terjebak lagi bodong lagi masuk lagi terangga bisa menemankan di situ mau maju dan dia tekan menegakkan lompok Islam dan menyatakan perlawanan saya teman tapi dia tidak lakukan itu jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah di foto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya kalau kita mau menilai sebuah janji maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya dulu janjinya apa ya dan ini aneh betul-betul aneh ini bukan kampanye tapi saya sampaikan di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi tinggal tunggu waktu jadi roh air balik dan ini melawan sunatullah kenapa? air itu turun dari langit ke bumi bukan ke laut harusnya dimasukkan ke dalam bumi maksudkan tanah di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut Jakarta telah mengambil keputusan yang fakta bukan banjir itu memang parkir air bukan banjir itu memang parkir air masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya termasuk sirina EKI bond 82 miliar apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki kalau saya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur saya berani jamin saya berani jamin saya berani jamin kok dia kan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok kau sabuk kau sabuk kau sabuk ketika air sampai di muara maka siap untuk dipompa ke laut iblis hanya menggoda orang yang beriman makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan yang kerasukan setan itu orang baik-baik jarang saya belum pernah nengoksi kerasukan setan karena di salib itu ada jin kapir karena di salib itu ada jin kapir karena di salib itu ada jin kapir kepalanya ke kiri apa ke kanan kepalanya ke kiri apa ke kanan kita percaya salib itu lambang mulia bukan jin kok ketawa aku gak nyindir siapa-siapa loh saya gak pernah mundur untuk kebenaran keadilan kejujuran dan beri kemanusiaan lu gak pernah mundur dan lu gak pernah takut juga sama lu siapapun yang rasis lu akan hadapin karena rasis itu dia beri kemanusiaan apa saya ditanya dulu kan kamu nyesel gak statement kamu di pulau seribu seenggak masih masuk penjara tidak pernah nyesel karena saya mengatakan kebenaran hai semua dengan saya Jonas Leong terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini saya secara personal sangat menghargai waktu kalian dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen saya baca komen kalian satu per satu saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian tanggapan kalian dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research dan ini semua gratis untuk kalian jadi pastikan kalian menekan tombol like nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan berita tentang rencana bagi-bagi jatah menteri di kabinet Pak Prabowo berita di majalah tempo tentang rencana bagi-bagi jatah menteri di kabinet Pak Prabowo sungguh mengkonfirmasi praktek politik tidak sehat yang sedang terjadi sekarang ini di pemerintahan Pak Jokowi dan juga praktek politik serta hukum yang mungkin bisa dibilang mengerikan bagi bahasa depan bangsa kita pertanyaannya apabila yang meminta jatah kursi menteri adalah Presiden Jokowi Presiden yang sedang berkuasa saat ini apa makna dari semua ini apa makna dari semua ini apakah ini mengkonfirmasi kalau Presiden Jokowi memang ikut cawe-cawe ikut berjasa dalam pemenangan pasangan Prabowo-Gebran di Pilpres lalu andaikan yang meminta jatah menteri adalah partai politik koalisi yang ikut berkampanye dan memenangkan Pak Prabowo rasanya sih wajar bila mereka ini mendapatkan jatah menteri di kabinet mendatang kalau mereka yang meminta jatah itu adalah praktek politik yang wajar dan lazim terjadi di banyak negara di seluruh dunia apakah ini mengkonfirmasi kalau pengucuran Bansos secara jor-joran dan pelibatan aparat ketidak netralan aparat dalam Pilpres lalu memang atas perintah dari Presiden Jokowi dalam rangka memenangkan pasangan Prabowo-Gebran di Pilpres lalu apakah ini mengkonfirmasi kalau keterlibatan Presiden Jokowi dalam pemenangan pasangan Prabowo-Gebran sudah melampaui kewenangan dan merupakan tindakan abuse of power tindakan pelanggaran kekuasaan Pak Jokowi memang ikut cawe-cawe dalam pembentukan kabinet Pak Prabowo Pak Jokowi ikut minta jatah menteri ya Pak Jokowi ikut minta jatah menteri di kabinet mendatang dan nah ini yang perlu kita catat dan simak bersama Pak Jokowi kabarnya minta jatah untuk menentukan nama Kapolri dan juga nama Jaksa Agung catat ini ya Kapolri dan Jaksa Agung ya ini dua jabatan terpenting dalam penegakan hukum di negara kita sudah sepatutnya Pak Prabowo memilih Kapolri dan Jaksa Agung yang semata-mata akan menegakkan hukum demi keadilan dan bukannya tunduk pada arahan dan kepentingan siapapun termasuk arahan dan kepentingan dari Pak Jokowi seorang Kapolri dan Jaksa Agung tidak boleh tebang pilih terhadap kasus-kasus yang hendak diusut dan dibawa ke pengadilan seorang Kapolri dan Jaksa Agung harus independen tidak bisa diintervensi oleh seorang presiden sekalipun apalagi seorang mantan presiden keinginan Pak Jokowi untuk mengisi jabatan kepala kepolisian dan kepala Kejaksaan Agung dengan orang-orangnya dengan orang-orang kepercayaannya memunculkan tanda tanya besar ini sangat berbahaya dan sudah sepatutnya untuk ditolak oleh Pak Prabowo jabatan Kapolri dan Jaksa Agung dua ujung tombak penegakan hukum di negara kita itu sepatutnya diisi oleh orang-orang yang benar-benar profesional dan tidak tunduk pada kepentingan politik makanya sekali lagi perlu kita suarakan dan tegaskan agar Pak Prabowo menolak keinginan Pak Jokowi tersebut Pak Prabowo harus tegas menolak keinginan Pak Jokowi untuk cawe-cawe dalam menentukan nama Kapolri dan nama Jaksa Agung di kabinet pemerintahannya soal cawe-cawe Pak Jokowi untuk mendapatkan jatah penentuan nama Kapolri dan nama Jaksa Agung harus kita kritisi dari dua sisi yang sudah dibahas tadi pertama jabatan Kapolri dan Jaksa Agung harus independen profesional dan terbebas dari pengaruh serta kepentingan politik dan makanya pula sekali lagi kita semua kita sebagai masyarakat sipil yang peduli dan berdaya kita perlu menyerukan kepada Pak Prabowo buat menolak cawe-cawe dari Presiden Jokowi ini kemudian yang kedua cawe-cawe Presiden Jokowi dalam penentuan Kabinet Pak Prabowo mengkonfirmasi cawe-cawe yang melampaui batas dan melanggar aturan dalam pemenangan pasangan Prabowo-Gibran kita harus menyerukan kepada Pak Prabowo agar posisi Kapolri dan Jaksa Agung benar-benar diduduki oleh orang-orang yang profesional dan independen yang tidak tunduk pada arahan dan kepentingan tokoh dan kelompok tertentu kalau penegakan hukum sudah tunduk pada kekuasaan tunduk pada arahan dan kepentingan tokoh dan kelompok tertentu maka celakalah bangsa kita celakalah bangsa yang hukumnya bisa dipermainkan dan tunduk pada kekuasaan penegakan hukum yang bisa dipermainkan dan tunduk pada kekuasaan itu dia gak bakalan adil dan dia bakal tebang pilih dia gak bakalan bisa melindungi rakyat dia gak bakalan bisa melindungi kepentingan bisnis dan investasi kita harus menyuarakan dan memperjuangkan agar penegakan hukum baik oleh kepolisian kejaksaan maupun peradilan semua itu terbebas dari pengaruh kekuasaan penegakan hukum haruslah terbebas dari pengaruh kekuasaan dan benar-benar semata-mata hanya demi keadilan dan kepentingan masyarakat makanya sekali lagi kalau kita komit pada penegakan hukum yang adil dan kepastian hukum maka kita perlu menyerukan kepada Pak Prabowo agar posisi Kapolri dan Jaksa Agung benar-benar diduduki oleh orang-orang profesional yang independen yang tidak tunduk pada arahan dan kepentingan tokoh dan kelompok tertentu termasuk arahan dan kepentingan Pak Jokowi kemungkinan satu-satunya yang menggunakan politik dan jelas adalah hanya Anies Baswedan pertanyaan itu lantas saja menimbulkan amarah di kubu Anies salah satunya dari kelompok kilafah orang kepercayaan Anies menyatakan politik identitas adalah framing yang selalu dibangun untuk menyudutkan padahal selama kepemimpinan Anies Baswedan sebagai gubernur tidak sekalipun Anies membeda-bedakan warga berdasarkan agama dan ras buat saya apakah benar menyebut politik identitas itu adalah sekedar framing untuk menyudutkan Anies saya akan membantah pernyataan itu kubu Anies terus berusaha mengaburkan makna politik identitas mereka berulang kali bilang bahwa identitas adalah hal yang alamiah dalam kehidupan manusia jadi apa salahnya dengan menonjolkan identitas keislaman seorang calon presiden tapi saya yakin Anies tahu yang dimaksud dengan politik identitas adalah politik yang menggunakan agama sebagai alasan mengapa seorang kandidat harus dipilih atau mengapa seorang kandidat jangan dipilih politik identitas ini sangat berbahaya politik identitas membuat masyarakat menjadi tidak rasional dalam berpolitik yang menjadi faktor utama dalam politik identitas adalah agama seorang kandidat akan dipilih karena agamanya terlepas dari apakah dia melakukan korupsi atau melakukan pelanggaran HAM ketika politik identitas digunakan maka ini akan berpotensi konflik karena usai pemilihan konflik itu akan terus berlangsung dalam waktu yang lama masalahnya ada alasan yang cukup kuat untuk menduga bahwa Anies sangat mungkin menggunakan politik identitas yang memang dikatakan normal ketika menjabat sebagai gubernur DKI dalam proses menjadi gubernur kubu Anies jelas-jelas menggunakan agama sebagai alasan untuk menjatuhkan Ahok Anies jelas-jelas menggunakan agama sebagai alasan untuk menjatuhkan Ahok sampai akhirnya Ahok di penjara jadi ada track record sebelumnya bahwa Anies bisa menggunakan politik identitas untuk mencapai tujuannya Anies sangat mungkin menggunakan politik identitas karena ini memang keunggulan komparatif dari Anies dia mungkin saja seorang doktor dari Amerika Serikat tapi rekam jejak kepemimpinannya sangat tidak bagus dia gagal sebagai rektor paramadina gagal sebagai menteri dan gagal sebagai gubernur jadi agama digunakan untuk membangun dukungan terhadap Anies itu saja opini saya pastikan Anda menekan like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka mengetahui informasi ini jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan tombol loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan info dari channel Jonas Leong dan saya akan jumpa kalian di video selanjutnya selamat menikmati